Bapak punya regulator menesis, Pak, selang bocor, sekarang yang namanya gas pasti kayak gini di rumah. Bapak panik lihat habis sebesar ini. Bapak takut lihat habis sebesar ini. Bapak siram pakai R1 bakor nggak akan mati, Pak, selama regulator terpasang. Ditiu, ini bukan ulang tahun, Pak. Cara mati kopor kebakaran tinggal dicabut regulatornya. Cuman kan kalau si ibu boro-boro dengan regulator dalam kondisi api besar di rumah yang namanya panik, Pak, luar biasa. Kembali 80. Kenapa bisa nyamber? Bapak di rumah nggak pasang pengaman gas. Nggak pasang alat yang namanya ventilator otomatis. Bang, cara masangnya gimana? Nah, ini cara masang, Pak. Yang polos sama yang warna kuning. Di sini ada keterangannya. Kadang-kadang yang namanya manusia suka lupa. Yang polos, Bapak masukkan dulu ke selang. Yang kuning di luar. Tinggal dorong pakai tangan, baru kita dorong pakai regulator. Sekalian Bapak pasang regulator di rumah, dorong sampai mentok. Dorong sampai mentok kayak gini, Pak. Baru pasangkan lagi cincinnya. Alat yang kedua, Bang, kalau misalkan saya punya regulator sampai 3 sampai 4, padahal kompor cuma satu. Karena tiap disulang jengkel, Pak, regulator kayak gini. Bapak punya regulator kayak gini, simpen di gudang beli regulator baru. Karena regulator ini nggak ada spare part-nya, Pak. Regulator Bapak mendesis, masukkan alat yang kedua. Bang, cara masangnya gimana? Ini, Pak, lihat, Pak. Ini yang rata, ini yang bergaris. Ini bergaris, Pak. Sebelahnya rata. Ini rata, ini bergaris. Yang ratanya di dalam, yang ada garisnya di luar. Yang garisnya di luar. Masuk dia punya regulator, tinggal pres kena tabungnya. Alatnya masuk sendiri. Bapak, tukar tabung isi ulang, alat nempel di regulator nggak akan kebawa. Makanya saya bilang, bahwa 10 ribu rupiah itu seumur kita pakai kompor gas. Regulator kita aman. Sekalipun ada karet tabung, lebih bagus. Kalaupun nggak ada karet tabung, nggak masalah. Cuman kalau ada karet tabung, jangan sengaja dilepas. Karena ini pengamanan pertama dari Pertamina. Ada bocor pada selang, gasnya nggak keluar. Bapak kasih api, jarak dari rumah, dari dapur ke ruang tamu, 5 meter, Pak. Ngerokok di ruang tamu, di dapur gas bocor, apinya ember. Ini jarak 1 jengkal, 2 jengkal, nggak usah takut ember. Tapi kok bukan berarti mampet. Kalau misalkan digabung lagi selang ke pipa kompor, alat ini nggak bekerja. Karena sifatnya alat otomatis, Pak. Ada bocor pada selang, ada bocor pada regulator, nggak usah takut kebakaran. Mau bocor di mana? Dekat kompor bocor jarak 1 jengkal, 2 jengkal, nggak usah takut kebakaran. Ini yang hebat, Pak. Bukan berarti gasnya tersumbat. Alat ini menutup alirnya secara otomatis. Berarti kalau misalkan ada bocor, gasnya langsung berhenti. Tapi jangan khawatir, Pak. Kalau misalkan nggak ada kebocoran pada selang, kita gabung lagi selang ke pipa kompor. Bang, kalau misalkan bocornya dekat tabung, gimana? Bang, kalau misalkan bocornya dekat tabung, gimana? Dekat regulator, nggak usah takut, Pak. Sekalipun api lagi nyala, bocor 1 jengkal, 2 jengkal, dekat tabung, nggak usah takut meledak. Alat ini nutup dari sini secara otomatis. Kelihatan alatnya, Pak. Ini alatnya, Pak. Uang 10 ribu rupiah, karena yang namanya bahaya, nggak pernah tahu, Pak, kapan datangnya. Yang namanya musibah, kita nggak pernah mau kapan datangnya, Pak. Uang kecil 10 ribu rupiah untuk menghindari kebocoran.